Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bergani Bapak Presiden kita, Bapak Jukowi. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi Rp100.000, di Jawa Rp6.450.000, saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan di Jawa kalau naik, Rp500.000 perasinya demonya 4 bulan. Di sini naik seribu perasinya demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegungan Tengah, harga Rp60.000 diem bertahun-tahun. Papua asli, di tanah Papua, orang Jawa dua saja yang bangun Papua. Satu, Gubernur Irian dulu Pak Akop Sainal. Kedua, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat, bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akop Sainal dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi Presiden yang lain tidak pernah datang. Dia menganggap bahwa Papua ini anak piri, dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Karena Jokowi punya prinsip yang mengangkat ras kita orang kulit putih menjadi sama dengan orang Indonesia di Saban. Begitu saja. Oke. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu, harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FVI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mengsyaratkan tambang-tambang harus melter di sini. Menguasai blok rokan, blok mahakam yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Dalam kondisi begitu, orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi menurut saya wajar. Bukan karena mengkultuskan dia, buktinya dia tidak mau maju lagi. Itu kan. Dan rakyat setuju juga bahwa cukup dua kali. Jokowi? Makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow. Ada ya orang kayak gini ya. Saya kok gak yakin ya. Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instrumen supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Roki Gerung. Wow. Aman. Dan selamat. Jadi, Roki Gerung safe by Jokowi. Selamat karena kebaikan hatinya Jokowi. Ini orang ini luar biasa loh. Matut kita contohi. Tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang, sudah bisa dicerat. Dan itu luar biasa. Roki Gerung sudah berulang-ulang melakukan dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas itu. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan, hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Karena pembalasan itu kan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya dengan cara yang tepat dan terukur sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis, powerful. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa. Itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita yang berbuat jahat, kepada siapapun yang berbuat jahat, untuk bertobat. Bukankah maksud kemurahan hati Allah dinyatakan kepada manusia, supaya manusia bertobat. Tapi kalau manusia tidak mempergunakan itu, itu urusan dia sendiri. Oke, salam kemanusiaan, salam demokrasi, salam NKRI, Indonesia kuat. Bersama Jokowi dan pemikir-pemikir Indonesia yang mau berbuat baik, siapapun, dimanapun, kita adalah satu tim untuk Indonesia yang jaya. Hei bro, ternyata bro, para pembenci Pak Jokowi itu ada tiga golongan bro. Yang pertama bro, golongan para koruptor bro. Maling uang rakyat, garong uang rakyat. Yang kedua bro, golongan orang sakit. Sakit jiwa. Yang ketiga bro, yang terakhir ini, golongan orang goblok. Goblok dari lahir. Ya guys, saya rasa Presiden Jokowi dan keluarganya sudah kenyang dengan cacian, celaan, hujatan, atau bahkan hinaan dari para pembencinya. Tapi guys, meskipun beliau sudah terbiasa dicacimaki dan dihina. Saya pikir, sebagai manusia biasa, Presiden Jokowi tetap saja memiliki rasa sedih dan sakit ketika beliau dan keluarganya dihina guys. Dan hal ini menurut saya hal yang lumrah ya dan sangat-sangat manusiawi sekali. Karena mau bagaimanapun, Presiden Jokowi adalah manusia biasa. Tapi yang membuat kemudian saya kagum kepada beliau adalah bahwa beliau sampai saat ini tidak pernah merespon yang berlebihan. Apalagi sampai mengambil langkah-langkah hukum terhadap para pembencinya tersebut guys. Artinya, semua jenis cacian, semua jenis hinaan yang dilakukan oleh para pembencinya, Presiden Jokowi menganggap bahwa hal itu hal yang biasa. Bahkan Presiden Jokowi malah menganggap bahwa hal itu adalah bagian dari sebuah risiko yang harus ditanggung sebagai Presiden. Dan saya masih ingat guys, di tahun 2018 yang lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa secara pribadi beliau dan keluarganya sangat menerima segala bentuk cacimaki yang dilontarkan kepadanya guys. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya sangat-sangat bersedih dan ironis. Karena saat ini, begitu banyak orang dengan mudahnya menyampaikan kritik padahal isinya hanya cacimaki, fitnah, dan hoax belaka. Dan menurut Presiden Jokowi, hal itu sama sekali tidak mencerminkan budaya kita sebagai orang Indonesia yang selalu dikenal dengan keramah tamahannya. Dan sopan santun guys. Itulah yang terjadi saat ini guys. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih.